Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang Open Sharing Channel akan berikan informasi seputar pembaruan Kamis dari eFootball 2023 Mobile Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Tapi sebelum itu teman-teman semua sekarang Open Sharing Channel akan meng-giveaway-kan 50.000 rupiah bebas transfer OVO, PULSA, ataupun Dana, ataupun Gopay Teman-teman semua untuk satu orang pemenang caranya gampang banget Kamu silahkan untuk langsung saja like dan juga tentunya komen video ini Kemudian akhiri dengan nama Instagram kamu Kemudian untuk pemenangnya akan gue umumkan di hari Kamis siang Di story Instagram Open Sharing Channel Contohnya seperti ini teman-teman semua gue akan melakukan pengundian teman-teman semua Kemudian nanti komen pemenangnya pun akan gue pin di video ini Yang pertama teman-teman semua disini ekonomi sudah mengkonfirmasi Bahwa di hari Kamis nanti dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat Sampai jam 15 waktu Indonesia Barat Ataupun jam 10 waktu Malaysia teman-teman semua sampai jam 4 petang waktu Malaysia E-footballnya itu gak akan bisa kamu buka Tetapi teman-teman semua kalau kamu udah gak sabar untuk mainan e-football Kamu silahkan untuk langsung saja coba buka sekitar jam 14 waktu Indonesia Barat Karena biasanya udah bisa dibuka Kemudian teman-teman semua disini ekonomi sudah mengkonfirmasi Bahwa mereka itu akan melakukan update ke V2.5.0 pada bulan April 2023 ini Dan di V2.5.0 ini konomi itu berjanji akan menambahkan beberapa fitur baru Yang tentunya akan membuat e-football 2023 mobil semakin ngering Tetapi sayangnya teman-teman semua sampai sekarang Konami itu belum mengkonfirmasi tanggal berapa Pemburuan V2.5.0 nya Tapi menurut teori cocok Kolego Open Sharing Channel Teman-teman semua kemungkinan besar terjadi di tanggal 13 April nanti Karena seperti yang kita keteh bersama Teman-teman semua di tanggal 13 April nanti Teman-teman semua kita itu akan beralih dari musim 3 ke musim 4 Sehingga teman-teman semua ini adalah momen yang paling tepat Untuk melakukan pembaruan besar-besaran Tapi dengan catatan kalau nggak diundur ya teman-teman semua Dan kalaupun diundur teman-teman semua kemungkinan besar di tanggal 20 April Kemudian pertanyaannya kira-kira fitur apa aja sih Yang akan ditambahkan sama konami di V2.5.0 nanti Nah disini konami sudah mengkonfirmasi Akan ada tambahan item perpanjian kontrak 10 hari teman-teman semua Dan untuk mendapatkan item perpanjian kontrak 10 hari ini caranya gampang banget Kamu silahkan untuk langsung saja menjual pemain bintang 5 teman-teman semua Dari tipe pemain epic, legenda, sedang tren, POTW, unggulan, ataupun club selection teman-teman semua Maka sebagai penggantiannya kamu itu akan mendapatkan GP Item pelatihan dan juga tentunya item perpanjian kontrak Berbeda kalau kamu menjual pemain bintang 5 dari kategori pemain standar teman-teman semua Maka penggantian yang kamu dapatkan cuma GP dan juga tentunya item pelatihan tanpa ada item kontrak termantul-mantul Kemudian yang kedua konami juga sudah mengkonfirmasi akan menambahkan fitur penambahan keahlian pemain teman-teman semua Karena tentunya keahlian yang ditambahkan itu akan dimasukkan secara acak termantul-mantul Ampun, 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 ampun Kemudian yang ketiga teman-teman semua ada fitur pengalihan kemampuan Dimana di fitur pengalihan kemampuan ini kamu bisa mengalihkan poin pengalaman dan juga tentunya keahlian tambahan Dan spesialnya teman-teman semua di fitur baru yang ketiga ini Kamu bisa memilih keahlian tambahan apa yang akan kamu masukkan ke pemain utama kamu Teman-teman semua tetapi resikonya ketika kamu ingin memindahkan skill ini ke pemain utama kamu Teman-teman semua disini konami sudah mengkonfirmasi bahwa pemain yang kamu pindahkan skillnya Maka secara otomatis pemainnya akan langsung dihapus sama konami Sehingga teman-teman semua dari sekarang kamu silahkan untuk langsung saja siap-siap untuk mencari pemain tumbal Teman-teman semua untuk ditumbalkan supaya pemain utama kamu menjadi lebih GG lagi Ampun, 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 ampun Kemudian konami juga sudah mengkonfirmasi kamu juga memerlukan GP supaya proses ini bisa berjalan dengan lancar Kemudian yang keempat teman-teman semua disini konami juga sudah mengkonfirmasi untuk slot kuota pemain Teman-teman semua disini akan bisa kamu tambahkan teman-teman semua dari awalnya yang cuma 500 pemain saja Sekarang teman-teman semua bisa kamu tingkatkan sampai ke 900 pemain dengan mengorbankan GP termantul-mantul Akhirnya GP ku yang berjuta-juta berguna juga Kemudian teman-teman semua disini gue sudah memiliki racikan terbaik dari pemain-pemain yang ada di Madrid KW Selection Nah yang pertama teman-teman semua disini ada oblak tak keblak-keblak dengan gaya permainannya defensive goalkeeper Boostingannya bisa sampai ke 98 dan masih sisa 2 poin Kemudian disini ada juga si Karasko dengan gaya permainannya adalah saya produktif Dengan rating boostingnya bisa sampai ke 98 Kemudian ada juga Grismond dengan gaya permainannya adalah hall player atau pemburu celah Dan spesialnya si Grismond ini teman-teman semua itu sudah memiliki skill super sub termantul-mantul Sehingga dia bisa kamu gunakan menjadi pemain cadangan termantul-mantul Kemudian teman-teman semua disini ada juga Depay dengan gaya permainannya adalah di playing forward Boostingannya bisa sampai ke 96 Kemudian disini juga ada si Safik tak kevik kevik dengan gaya permainannya adalah perusak Boostingannya bisa sampai ke 96 Kemudian ada juga Koke teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah box to box tak ke box ke box Dengan boostingannya bisa sampai 95 dan spesialnya si Koke ini Selain dia bisa menjadi CMF teman-teman semua dia juga bisa kamu jadikan LMF dan juga tentunya RMF sama bagusnya Kemudian disini ada juga RD Paul dengan gaya permainannya adalah pemburu celah teman-teman semua Dengan rating boostingnya bisa sampai ke 97 Ini adalah racikannya Kemudian ada juga si Hermoso dengan gaya permainannya adalah pembangun serangan Teman-teman semua dengan rating boosting bisa sampai ke 93 Kemudian kemudiannya bertanya-tanya tentang pemain nepek tak kepik-kepik dan juga tentunya POTW yang akan keluar di hari Kamis nanti Sayangnya teman-teman semua sampai sekarang datanya itu masih dikunci sama Konami Nanti gue akan memberikan konfirmasi resminya di hari Kamis sekitar jam 10.30 waktu Indonesia Barat Tetapi kita bisa bermain cocok lagi Cocok lagi Tersesat Tersesat Oke Yang pertama teman-teman semua untuk bocoran pemain POTW termantul-mantul Disini yang pertama ada Gianluigi Donnarumma Tekema-kema Dengan gaya permainannya adalah offensive goalkeeper teman-teman semua Rating boosting sementaranya bisa sampai ke 99 Kemudian teman-teman semua disini ada juga Kevin De Bruyne Karena tentunya kemarin Manciti bisa ngebantai Southampton 4-1 teman-teman semua Dan kalau kamu lihat pemain yang rating bagus Haaland udah pernah keluar Jack Grealish udah pernah keluar Ya menurut gue kemungkinan besar tinggal Kevin De Bruyne yang belum dikeluarin sama Konami Kemudian teman-teman semua disini ada juga Mikel Olise Teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah saya produktif Yang sukses teman-teman semua menjadi aktor kemenangan Crystal Palace 5-1 Ngebantai Leeds United termantul-mantul Ampun Ampun-ampun-ampun Kemudian teman-teman semua disini ada juga si Coltolisho Teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah box to box ke box ke box Boostingannya bisa sampai ke 96 Kemudian ada juga si Theobodonan teman-teman semua Dengan gaya permainannya adalah Alpamburu Celah Rating boostingnya bisa sampai ke 93 Kemudian untuk epic tak kepik-kepiknya teman-teman semua disini Gue udah punya data epic tak kepik-kepik data pack V2.4.0 Jadi ini adalah beberapa epic yang belum dikeluarkan sama Konami Dan kemungkinan besar yang akan keluar adalah versi Barcelona Karena tentunya teman-teman semua minggu kemarin Kita udah mendapatkan epic tak kepik-kepik dari Liga Itali Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh